Intro Bapak Ibu ini yang saya hormati Ini ada beberapa hal yang harus ke depan menjadi penekanan Bapak Ibu ini teman-teman status COVID di kaca camatan semuanya Tadi sudah disampaikan oleh Pak Polres, sudah disampaikan oleh Pak Polres Maka bahwasannya semakin tinggi cantupan atau realisasi vaksinasi kita Maka akan semakin sulit kita mencari yang namanya sasaran Atau masyarakat yang akan divaksin itu akan semakin sulit Oleh karena disinilah yang namanya data ini menjadi suatu hal yang sangat penting Saya yakin ini teman-teman KADES yang menyentikan kegiatan ini secara ritual Jadi kecamatan masing-masingnya Saya yakin yang namanya teman-teman KADESA Pastilah punya data masyarakat yang ada di bidangnya masing-masing Saya yakin ini perkagun ada berapa orang, ada berapa ibu jiwa, ada berapa pangkat Diri dari laki-laki, perempuan yang usia itu memproduksi memproduksi Saya yakin pasti yang namanya KEPALA DESA ini punya Oleh karena ini menarikkan KEPALA DESA Saya minta dengan sangka, saya minta dokter Roman Jadi mulai hari ini dan seterusnya Saya minta ada perhatian yang lebih dari teman-teman pemerintahan desa Terkait dengan upaya-upaya percepatan vaksinasi Saya apresiasi sekali ini Kepada desa-desa yang sangat luar biasa, kreatif, inovatif ya Bahkan ada desa-desa yang meliharkan doang RISE Untuk gimana caranya menarik agar masyarakat bisa datang bergondong-gondong ikut vaksin Nah ini salah satu pemikiran ibu-ibu yang kreatif di kolom saya Jadi saya terima kasih lah Artinya, KEPALA DESA disini Memberikan perhatian yang luar biasa Untuk percepatan vaksinasi Dan saya ingin tidak kayak segitir 1, 2, 3 desa saja Akan tetapi saya ingin 224 desa Yang ada di Kabupaten Pembalingga Memberikan perhatian dalam upaya percepatan vaksinasi Bahkan besok, ini ya Bapak ini pernah rencana Nanti ini bisa disosialisasikan Untuk tak trigger Bagaimana desa-desa ini aware Bagaimana desa-desa ini concern Terhadap upaya-upaya percepatan vaksinasi Besok mulai tahun 2022 Setiap pencairan-pencairan bentuan yang di Kabupaten Baik itu BK dan lain sebagainya Saya akan mencapai Dan akan saya tanya Cangkupan vaksinasinya berapa? Kalau cangkupan vaksinasinya Masa ada di bawah 50% Sebenarnya Bagaimana desa-desa ini Tidak over Tidak foster tentang Program-program pemerintah Kalau seperti itu Buat apa tidak tergantungannya Begitu kan? Jadi saya mau Dan berkata ini Karena kemala desa Untuk menjadi perhatian pemerintah Itu lah yang tadi di sana itu disampaikan bahwa Kita memang harus Sebetulah Sasarannya harus Disungguhing bersama Terutama ya Bener kata ibu pati bahwa Desa itu kan yang tahu Seng-seng murung dipaksa sopoh Lansiannya sopoh Kenapa kok belum? Ini sudah sekarang ada data sekian Ayo putus mas Mau kapan? Nah gitu Nanti langsung Kesana Baik ke balik desa Mau kemana Kalau untuk tetap Masih 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 Karena Baik dari pemerintah Maupun kemenkes Kita masih Alhamdulillah Kita tinggal ini Bagaimana Mengelola Terima kasih Terima kasih.